obrolan budaya RRI Bandung obrolan yang ringan tapi bermakna ngobrol seputar ria kehidupan selingin cangah tawa bersama ada musiknya ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa dimana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam kongkulan budaya Saat ini kami sedang berada di dalam gedung bersejarah tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika di tahun 1955 Ya, Gedung Merdeka Bandung Gedung ini menjadi saksi sejarah dilahirkannya Dasasila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di benua Asia dan Afrika dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya dan menjadi prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia Sekarang ini, Gedung Merdeka dijadikan museum untuk mengabadikan peristiwa, masalah dan pengaruh dari semangat konferensi Asia Afrika di tahun 1955 Penasaran ada apa saja di Museum Konferensi Asia Afrika? Yuk, kita kenali lebih dekat Museum Konferensi Asia Afrika namun kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah bagian dari upaya untuk menjaga, merawat, dan memelihara semangat Bandung yang lahir pada saat Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 agar apinya tetap menyala untuk perdamaian dunia Tahun 2005 menjadi titik balik keberadaan Museum Konferensi Asia Afrika Dalam 25 tahun sejak berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika bertransformasi menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Tidak hanya fokus dan berorientasi pada aset-aset koleksi analog yang dimilikinya selama ini Melalui digitalisasi aset koleksi, Museum KAA merespon perubahan zaman saat ini pun dalam keberadaannya karakteristik museum bertransformasi menjadi terbuka untuk publik sebagai bagian dari merawat semangat perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan Revitalizing the Bandung Spirit Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar dimanapun berada Sampurasun Rampe, saya yang jawab Salam jumpa tentunya dalam dialog budaya RRI Net Persembahan produksi RRI Bandung bersama saya Alan Albana Dan saya Vera Erlita Saya akan mengajak Anda mengenal Museum Konferensi Asia Afrika dalam budaya populer Apa maksudnya? Mendingan kita langsung tanya saja kedua narasumber yang sudah ada bersama kita malam hari ini Yang pertama ada siapa nih Lan? Ibu cantik sebelah saya Yang pertama ini luar biasa sekali Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Dahlia Kusumadewi Esos MIA Dan satu lagi yang ini bagian saya ya Lan ya Silahkan Ada koordinator eksekutif Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika Rifqi Taufikur Rohman Kang Rifqi Selamat malam Selamat malam Oke Bu Dahlia dan Kang Rifqi Ini gedung yang amat sangat bersejarah Iconik sekali Di kota Bandung Orang tiap hari lalu-lalang di depannya Foto-foto juga Betul Tapi jangan-jangan gak semua orang tahu nih latar belakangnya Museum Konferensi Asia Afrika Kita kebudah lihat dulu jadi ya Gimana sih bu latar belakang museum ini? Iya Terima kasih Mbak Vera Mungkin saya menyapa dulu pemirsa Dan juga pendengar dari RRI.net malam hari ini Terima kasih sudah diundang untuk acara hari ini Dan tadi untuk pertanyaan dari Mbak Vera Jadi memang museum Konferensi Asia Afrika ini adalah museum yang bertema sejarah Dan mengapa sebegitu pentingnya gitu Konferensi Asia Afrika yang pada saat itu diselenggarakan tahun 1955 Sehingga sampai didirikanlah sebuah museum yang melestarikan sejarah dari KAA tersebut Karena memang nilai-nilai dari Konferensi Asia Afrika yang dihasilkan pada saat itu Sebenarnya adalah nilai-nilai yang sangat universal Dan juga menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah diplomasi Indonesia khususnya ya Karena pada saat itu di tahun 1955 Indonesia juga baru saja memproklamasikan kemerdekaannya Di tahun 1945 baru 10 tahun Tetapi berhasil menyelenggarakan sebuah konferensi yang sangat besar Yang kalau kita bisa katakan mewakili 2 per 3 dari seluruh penduduk dunia ya Asia Afrika itu Jadi disitulah sangat pentingnya sejarah ini dilestarikan dan museum Konferensi Asia Afrika ini menjadi salah satu sarana untuk melestarikan sejarah tersebut Ini kalau misalkan tadi jalan-jalan Fera ya menarik banyak Mulai dari naskah-naskah kemudian juga foto-foto Tadi ada benda-benda yang memang bersejarah Salah satunya tadi saya lihat ada piring Sendok garpu alat makan Sebenarnya kalau disini koleksinya ada apa saja Terutama adalah tadi ada sendok makan itu sendok makannya siapa Jadi kalau di museum KA sendiri ini kan koleksinya sangat beragam ya Ada yang koleksinya itu tiga dimensi yang berupa benda-benda tadi yang disebutkan Ada peninggalan-peninggalan dari alat-alat yang dulu digunakan pada saat konferensi Asia Afrika tahun 1955 Dan juga konferensi-konferensi lanjutannya begitu Jadi memang ada banyak barang-barang peninggalan dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini kami simpan Mulai dari awalnya sampai konferensi-konferensi selanjutnya Bahkan yang setelah tahun 1955 pun kami coba untuk simpan untuk menjadi semacam cerita alur gitu ya Dan itu menunjukkan bahwa relevansi dari sejarah KA itu tidak hanya berhenti di tahun 1955 Tetapi ada juga konferensi lanjutannya yang juga meninggalkan jejak yang sangat luar biasa Dan itu semua memang kami coba untuk kami lestarikan melalui museum ini Dan tidak hanya koleksi tiga dimensi sebenarnya kami juga punya banyak koleksi dua dimensi juga Seperti? Seperti foto-foto dokumentasi mulai dari tahun 1955 sampai dengan sekarang pun juga terus kami simpan dan kami lestarikan Dan juga koleksi perpustakaan juga sangat banyak ya kami ada lebih kurang 17 ribu eksemplar buku Bu, boleh disebutkan beberapa yang memang unik sekali yang sampai disimpan oleh museum ini gitu? Iya, betul. Jadi buku-buku langka juga ada di perpustakaan kami Dan khususnya yang terkait dengan sejarah konferensi Asia Afrika di tahun 1955 Pokoknya dari hal kecil itu disimpan ya? Insya Allah ya, mudah-mudahan karena itu menjadi rentetan ya, rentetan sejarah mulai dari A sampai Z Kita harapkan seperti itu Jadi kalau tadi Budahlia ucapkan makasih diundang oleh RRI justru kayaknya sebaliknya deh Kita yang makasih banget Makan lagi masuk gitu ya ke gedung sebegitu bersejarah seperti ini Dan dalamnya tuh di setiap sudutnya tuh cantik sekali Terima kasih Seperti kepala museumnya Sampai Vera, kalau misalnya lihat sudut pandang disini semua tuh Kayak seolah-olah, wah ini kayaknya keren kalau foto disini Kayaknya ini keren kalau foto disini Sampai kita lupa mempelajari skrip karena kita foto-foto semuanya Tapi dari sekian banyak koleksi dan begitu bernilainya sejarah konferensi Asia Kan sayang kalau ini tidak diketahui masyarakat ya Gimana caranya museum KA memperkenalkan ini ke masyarakat Atau menjalin hubungan dengan masyarakat Iya, jadi intinya adalah kami tuh ingin apa ya Istilahnya ya semacam mengubah mindset dulu ya Karena rata-rata mungkin orang masih melihat museum itu ya Sekedar barang-barang langka yang dipajang begitu Tetapi padahal dibalik itu tuh banyak cerita yang bisa kami sampaikan Dan menginspirasi sebenarnya lebih pentingnya disitu ya Bagaimana penilai-nilai sejarah ini bisa menginspirasi kalangan muda khususnya Nah, jadi mungkin boleh kami sampaikan Kami harus punya strategi yang pas lah, yang cocok gitu Untuk kalangan muda ya khususnya Bagaimana caranya kami bisa menyampaikan cerita-cerita sejarah ini Dalam bentuk yang kekinian misalnya seperti itu Caranya gimana Bu? Kita tentunya tim saya juga harus banyak anak mudanya ya Jadi saya langsung tanya gitu kadang-kadang ke mereka Kira-kira apa yang diminati oleh anak muda misalnya seperti itu ya Jadi langsung lah, langsung apa namanya Di satu sisi kami juga meminta masukan begitu dari anak-anak muda Apa sih kira-kira yang mereka tertarik untuk bagaimana caranya Misalnya dalam cerita sejarah ini, sejarah A begitu Ini bagaimana caranya bisa anak-anak muda tuh tertarik ya Misalnya dengan memanfaatkan media sosial yang banyak digunakan oleh anak muda Dan kalau tidak salah Instagram itu menjadi salah satunya ya Yang diminati oleh anak muda Dan juga tentunya disini ada Kang Rifki Ini juga salah satu wujud ya Bagaimana kami ini untuk bisa berkembang Dan juga untuk bisa merambah khususnya kalangan muda itu Mau gak mau ya harus melibatkan anak muda juga gitu Nah Alan, karena sudah di-mention nih Kang Rifkinya Kayaknya kita harus mulai tanya Kang Rifki lah Harus, karena ini sebagai generasi muda yang aware terhadap Museum Konvensi Afrika Setia loh, setia terhadap Museum KAA Gimana Alan, kita tanya aja langsung ya Ini yang jadi penasaran adalah Apa yang membuat Kang Rifki ini tertarik dan mau seperti itu Museum ini kan citranya, maaf ya untuk anak muda apa sih Membosankan, jadul, kalau bicara sejarah siapa sih yang tertarik Tapi kenapa Kang Rifki melalui sahabat museum disebutnya ya Mau eksis disini Oke, kenapa sih aku pengen eksis di SMK ini Karena dari dulu sih sebenarnya sebelum masuk di jadi sahabat museum KAA itu Emang sering aktif mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer Nah termasuk SMK ini juga termasuk salah satu kegiatan volunteer Jadi udah tau lah infonya gitu Bagaimana aku pengen aktif di kerelawanan Terutama ini di museum KAA Gitu kan keren kan gitu kan Kerelawan di museum KAA ini kayak gitu Dan mungkin bagi yang belum tau gitu SMK itu tidak hanya kita belajar sejarah aja kayak gitu kan Tapi di dalam SMK itu, di dalam sahabat museum itu Banyak hal-hal yang di luar sejarah kayak gitu Mempelajari di luar sejarah kayak gitu Seperti public speaking ada Kesenianya ada tentunya kayak gitu Jadi tidak melulu tentang sejarah-sejarah-sejarah Tapi memang benang merah atau inti dari kita dari sahabat museum itu Bagaimana mempelajari nilai-nilai KAA yang berhubungan dengan sejarah kayak gitu Coba dong, boleh ya kita tau ya Bagaimana sih yang bisa disuarakan ke anak muda Dengan bahasa yang lebih bisa dicerna oleh anak muda Tentunya ya Mengenai yang sudah dipelajari Kang Rifi dan teman-teman SMKAA Oke, mungkin dari pertama kita itu Dibekali dengan kayak sejarah tentang KAA-nya Nilai-nilai KAA-nya bagaimana kita hidup Berdampingan, toleransi, bersama-sama Nah itu yang kita dapatkan, yang kita implementasikan di SMKAA gitu Bagaimana kita, apa sih dengan beda-beda latar belakang Tentunya karena di SMK ini anggotanya latar belakangnya beda-beda Kayak gitu dan kita harus menerima itu Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik Dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita kayak gitu Nah Kang Rifi, bicara Asia-Afrika ini kan Apalagi tadi Budhalia sempat bilang ya Mewakili 2 per 3 negara belahan dunia Kalau membernya SMKAA, ini anak Indonesia aja Atau jangan-jangan juga ini mewakili anak-anak di Asia-Afrika juga nih Ya, untuk itu ada banyak gitu Ada salah satunya tuh teman-teman yang dari Afrika juga ada Dari forum pelajar Asia juga ada Kayak gitu, jadi tidak hanya yang di Indonesia saja Karena kalau dilihat dari SMK-nya itu Jadi sahabat museum konferensi Asia-Afrika ini Merupakan organisasi internasional Yang mana anggotanya itu komunitas-komunitas di internasional Kayak gitu Jadi adanya SMK ini untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas itu Kayak gitu Ini menarik Kalau misalkan internasional Berarti ada beberapa bahasa yang dipelajari nih sama teman-teman sahabat SMK ini Oh jangan salah Ini pasti lancar Bang Rifkin Bahasa asingnya Untuk, karena disini juga ada club, club budaya dan bahasa Mungkin beberapa diantaranya itu ada Abada Asia Barat Daya mempelajari bahasa Arab Tentunya ada club Nihao itu yang mempelajari kebudayaan dan bahasa Mandarin, China kayak gitu Dan ada juga club Heiwa yang mempelajari bahasa dan kebudayaan Jepang Dan ada Maghribi yang mempelajari kebudayaan negara-negara Afrika Utara Dan bahasanya itu yang dipelajarinya bahasa Perancis Kayak gitu Soalnya di luar bahasa deh kegiatannya apa aja Kang Rifkin? Oh dan mungkin ada satu lagi Bahasa Esperanto Bahasa? Esperanto Anda mengerti? Bahasanya Esmeralda Nanti kita belajar deh sama SMKAA ya Iya Oke Pendekat dan pemirsa SMK itu bukan sekolah menengah kejuruan ya Tapi sahabat museum konferensi Asia Afrika Kita tanya pendapatnya Budahlia ya Lan ya Gimana nih melihat kegiatan anak muda yang terjaring secara internasional Dan bisa dibilang anak-anak yang loyal terhadap peristiwa maupun museumnya KAA Iya jadi kalau boleh saya katakan memang boleh bisa dibilang Salah satu keistimewaannya museum KAA itu ya ini Sahabat museum KAA ini Dan mereka itu menjadi percontohan sebenarnya Sudah sering menjadi percontohan bagi museum-museum lainnya ya Bagaimana kami sendiri di museum KAA ini menjaring anak-anak muda ini Dengan konsep yang kerelawanan itu tadi Jadi mereka itu dengan apa ya Iya dengan suka rela Dengan apa tidak memikirkan hal-hal yang lain-lainnya Mereka hanya ingin belajar dan ingin melestarikan Baik itu dari sejarah KAA-nya sendiri dan juga pengembangan-pengembangannya Jadi saya sendiri merasa sangat bangga ya dengan Rifqi dan juga kawan-kawan Dan juga para dewan pembina nya juga ada Itu yang memang dari awal mereka juga sudah membina sahabat museum KAA ini Sejak awal berdirinya di tahun 2011 sampai sekarang Jadi saya sendiri sangat bangga kepada mereka Dan semangat mereka juga untuk mencintai sejarah dan juga melestarikan sejarah itu memang Sangat-sangat besar dan bisa dijadikan contoh juga mungkin Museum lain ya Tidak hanya museum lain tetapi buat anak muda juga yang lainnya Oh kalau museumnya dari 2011 boleh lihat? Sahabat museumnya Oh sahabat museumnya Kalau museum ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1980 Jadi sudah sekitar 41 tahun ya sekarang Kalau SMKA sendiri baru kami bentuk itu di tahun 2011 Oh iya Kegiatan internasional ada nggak sih Kang Rifqi? Pernah dilakukan ketika tahun 2015 Apa itu? Konferensi mahasiswa Asia Afrika Kenapa hanya 2015? Karena bertepatan dengan peringatan Oh waktu itu? Iya waktu itu Yang mungkin Akang Nantete juga tahu disini rame banget kan Pasti Anda volunteer-nya salah satunya Iya Kalau di luar volunteer pengen ikutan gabung jadi member SMKA Bisa nggak? Kebetulan untuk menjadi anggota dari sahabat museum konferensi Asia Afrika ini Kita tuh ada tiap tahunnya tuh open recruitment kayak gitu Jadi antara bulan September sampai November kayak gitu biasanya Iya dong lagi dibuka? Iya kebetulan yang sekarang agak dipajuin sih bulan kemarin jadi sudah Iya padahal kita mau daftar masih bisa nggak? Tapi kalau misalkan tadi syarat daftar ya Terus masih bisa atau nggak ada syarat-syarat tertentu nggak? Misalkan bisa bahasa apa? Bahasa Esperanto tadi Kalau saya bahasa Sunda itu saya jago loh Untuk persyaratan sih nggak ada ya Karena disini kita benar-benar belajar bersama-sama Jadi siapapun yang ingin belajar bersama-sama ya Ayo kita gabung aja Usia-usia nggak ya? Usia nggak juga Karena benar-benar disini tuh Karena kalau dilihat ya dari anggota yang sekarang tuh Ada yang sudah bekerja juga Ada yang mahasiswa gitu Ada yang masih belajar Masa berjiwa muda kayak gitu Ayo kita join aja Dan punya semangat yang sama Visi yang sama Iya kayak gitu Oke deh Aduh baru sedikit nih ngobrol sama Budahlia dan Kang Rifki Ya Lania Dan kita akan dihibur dulu oleh tim kesenian RRI Bandung Yang akan membuahkan satu tembang Hari Ring Bandung Ini dia untuk Anda Hari Ring Bandung Alang-alang Bandung Ngakalindu suara dan Terima kasih telah menonton 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 Kalau kita coba untuk kami gelar selama sebulan itu dengan harapan kami bisa melibatkan lebih banyak lagi komunitas dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian juga kami bisa menuangkan banyak tema di situ yang bisa merangkul berbagai kalangan masyarakat. Dan tentunya dengan harapan juga semakin banyak peserta yang bisa menghadiri atau mengikuti gelaran literasi Asia Afrika ini. Siapa aja tuh kalau gitu Bu, yang terlibat? Ya, jadi sangat banyak yang terlibat dan khususnya dari sahabat musim konferensi Asia Afrika tentunya mereka juga bagian dari tem kreatif kami. Kemudian banyak juga komunitas-komunitas yang menjadi narasumber juga dalam setiap pekannya ya. Karena di bulan literasi ini kami setidaknya tuh ada empat tema pekan yang berbeda-beda. Yang pertama ada pekan literasi sejarah. Kemudian pekan literasi anak yang di situ ada, apa namanya, kami melibatkan anak-anak juga di situ. Kemudian ada pekan literasi untuk sahabat disabilitas. Dan juga pekan literasi seni dan budaya. Nah disitu ada komunitas-komunitas pegiat budaya dan juga pegiat seni yang juga kami libatkan disitu. Jadi mudah-mudahan dengan digelarnya selama sebulan penuh ini akan semakin banyak komunitas yang bisa kami libatkan. Baik, menarik nih Vera. Kalau misalnya dilihat dari bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa Bu? Apalagi mungkin di situasi kondisi pandemi saat ini gitu. Ya betul. Memang konsepnya juga ini baru pertama kalinya kami gelar secara daring ya. Karena ada juga yang hybrid ya. Jadi ada sebagian juga yang hybrid. Dan juga saya juga biasanya berada di sini gitu ya untuk memberikan sambutan, juga menyaksikan juga dari tempat acara seperti itu. Tapi memang lebih dikedepankan yang konsepnya daring. Artinya peserta itu memang hadirnya secara daring begitu ya. Kalau dulu mungkin kan orang datang untuk mengikuti pekan literasi. Tapi jangan lupa bahwa kelebihan dari konsep hybrid atau daring ini justru bisa merambah sampai ke tidak hanya lokal Bandung. Tetapi di luar Bandung bahkan di luar negeri juga begitu. Jadi acara ini pun kami publikasikan dengan bekerjasama juga dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri juga. Jadi mereka juga sudah mengetahui acara ini dan mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh warga negara Indonesia kita yang ada di luar negeri juga. Ini kan Kang Rifki tadi di-mention lagi sebagai tim kreatifnya nih di bulan literasi. Apa aja nih lebih detailnya lagi ya bentuk-bentuk kegiatannya, ide-ide kreatif yang dituangkan di bulan literasi ini. Berarti ini masih berlangsung Bu Dahli ya? Masih. Masih tuh. Sampai tanggal 30 September nanti. Nah lo lagi sibuk-sibuknya Kang? Apa? Lagi sibuk-sibuknya dong? Iya. Lumayan ya? Lumayan lah. Jadi mungkin untuk keterlibatan sahabat museum. Di acara bulan literasi ini lebih bagaimana kita ikut mempersiapkan juga acaranya bagaimana, konsepnya bagaimana. Karena tim-tim dari bulan literasi ini juga ada yang dari sahabat museum. Tidak hanya dari pihak MKA-nya kayak gitu. Kemudian dari pengisi-pengisi acaranya tentunya seperti kemarin itu di pekan literasi sejarah ada bedah buku yang mana yang menjadi narasumbernya itu salah satu sahabat MKA juga gitu. Dari Asia Africa Reading Club kayak gitu. Dan mungkin di minggu kedua ada peluncuran komik dan itu melibatkan sahabat museum juga kayak gitu. Oke selain tadi bedah buku, peluncuran komik, apa aja sih saya ingin lebih ke bentuk-bentuk kegiatannya gitu penasaran? Penasaran? Kegiatan sahabat museum selama pandemi ini atau selama bulan literasi? Bulan literasi. Oke selama bulan literasi. Lebih bagaimana, apa sih ikut terlibat aja sih ikut terlibat di bulan literasi ini sebagai audiens ataupun sebagai panitia dari bulan literasi ini. Ya kalau di pecah tadi kan ada per tema per pekan ya. Nah bentuk kegiatannya apa aja? Oke untuk kegiatannya itu tentunya tadi sudah dibahas oleh dimension itu untuk bulan literasi sejarah sebagian narasumber karena ada klub yang dia sering membedah buku gitu. Dan ada juga klub di sahabat museum itu yang anak-anaknya itu sering apa sih suka menggambar gitu kan. Jadi mereka masuk di pekan kedua yang membuat komik itu. Membuat komik itu. Untuk di minggu keempat itu ada klub kesenian juga kan, Guriang dan itu dilibatkan juga di minggu keempat kayak gitu. Kalau minggu disabilitas apa kegiatannya? Mungkin untuk minggu disabilitas itu lebih ke bagaimana kita, kayak gimana ya? Lebih ke... Dor. Lebih ke anak dari sahabat museumnya itu lebih... Karena kita kan memang kita juga pendirian sahabat museum itu lebih dulu teman-teman disabilitas daripada sahabat museum dulunya gitu. Jadi kita juga saling mengenal lagi kayak gitu bersama teman-teman disabilitas kayak gitu. Lebih kayak belajar bahasa-bahasa isyaratnya kayak gitu sih. Oh keren, harus kita apresiasi ya. Boleh saya tambahkan ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Rifqi, betul. Dan bentuknya memang contohnya misalnya hari ini kami ada workshop nih. Seperti tadi yang disebutkan untuk yang... Pekan ini adalah pekan literasi disabilitas ya, sahabat disabilitas. Oh ini sudah masuk ke pekan? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Jadi sudah masuk ke pekan literasi sahabat disabilitas. Itu memang bentuknya ada workshop. Kemudian ada konser, konser sahabat disabilitas. Jadi mereka nanti akan menampilkan bakat-bakat mereka. Ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai bermain musik. Ini online atau ada penontonnya, Bu? Memang ininya online ya. Jadi nanti tapping ya. Tapping video mereka, menampilkan bakat-bakat mereka. Kemudian nanti kami tampilkan dalam platform Zoom dan juga YouTube tentunya. Jadi bisa diikuti juga oleh peserta secara daring. Memang ya, memang konsep kami tahun ini memang kami mengedepankan lebih ke daring. Dan juga ada acara talk show juga yang sudah dimulai pada saat pembukaan kemarin. Kami juga pada tanggal 1 itu ada talk show dengan saksi sejarah ya. Jadi keluarga dari Bapak Ali Sastro Amijoyo. Seperti itu. Kemudian nanti di setiap minggunya juga ada Instagram live talk show juga. Dan termasuk kemarin kami mengundang narasumber Duta Besar kita yang ada di Serbia untuk hari GNB. Karena di September ini kebetulan ada peringatan hari lahirnya gerakan non-blok juga. Jadi kami mengundang Duta Besar kita yang ada di Serbia, di Beograd. Tempat kelahirannya gerakan non-blok pada saat itu. Dan juga sekretaris eksekutif GNB yang berkedudukan di Jakarta. Jadi seperti itu ya model-model kegiatannya. Kegiatannya, workshop, kemudian ada konser-konsernya juga dan juga talk show. Nah ya, jadi nggak melulu belajar gitu ya. Ada juga hiburannya ya. Iya betul, ada teaternya juga loh. Ada teaternya juga? Iya, waktu makan literasi anak ya. Itu dari mana Budi Selenggarakan? Apa dari teman-teman sahabat SMKA juga? Iya, kita jadi bekerjasama dengan teater tema 23 dari kampus Universitas Sinaba. Kayak gitu. Oh, iya iya iya. Teaternya juga lagi-lagi mengenai KAA kah? Iya, menyangkut nilai-nilai KAA. Nah, bicara nilai-nilai KAA, Bu Dahlia, bagaimana mengsinkronkan bicara budaya literasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam peristiwa KAA? Jadi memang yang kami lestarikan itu kan lebih ke nilai-nilai dari sejarahnya ya. Kalau kita berbicara tentang KAA ini kan ada menghasilkan 10 principles of Bandung gitu ya. Dasar Sila Bandung dan dari ke-10 nilai-nilai itu bisa kita pelajari dan sebenarnya ini adalah nilai-nilai yang sangat universal, yang sangat diterima sebenarnya oleh masyarakat karena menyangkut hak-hak dasar berkehidupan, kemudian berkemanusiaan, seperti itu. Jadi yang lebih kami lestarikan itu sebenarnya di nilai-nilai tadi yang disebutkan oleh Kang Rifki ya. Misalnya di dalam Dasar Sila Bandung itu kita berbicara tentang perdamaian. Nah seperti itu. Nah perdamaian itu seperti apa sih? Perdamaian dunia itu seperti apa? Hidup berdampingan secara damai itu seperti apa? Nah itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Tidak perlu harus yang terlalu tinggi, kita berangan-angan tidak harus begitu. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari saja kan ada nilai-nilai bagaimana kita hidup berdamai dengan yang lain, kemudian juga solidaritas dan kemanusiaan, yang semua itu ada di dalam nilai-nilai sejarah konferensi Asia Afrika tadi yang kita kenal dengan Dasar Sila Bandung. Nah kaitannya dengan literasi tentunya kita tidak akan bisa melestarikan nilai-nilai ini dengan baik dan benar kalau kita tidak punya literasi yang baik tentang sejarah dan nilai-nilai KAA. Jadi kitanya dulu harus literate lah. Kalau kita boleh katakan kita tuh harus literate gitu tentang sejarah KAA itu seperti apa sih? Nilai-nilai KAA itu seperti apa sih? Nah itu harus kita ketahui tidak sekedar membaca atau menulis. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam kegiatan literasi itu kan kita juga ada di situ pemahaman, kemudian penganalisaan, kemudian berdiskusi bersama, dan juga tukar pikiran dan sebagainya. Sehingga dari kegiatan literasi ini diharapkan proses pelestarian nilai-nilai KAA ini tidak akan menyimpang. Jadi mungkin lebih ke situ ya. Oh ini penting juga nih, jangan sampai ada informasi yang salah ya. Betul. Apalagi kalau berkaitan dengan sejarah. Tapi buat Kang Rifki nih, Lan ya, kita tanya Kang Rifki juga. Sebagai anak muda kalau mempertahankan konsistensi itu loh yang selesai gitu ya. Gimana sih Kang Rifki dan teman-teman di Sahabat Museum KAA untuk tetap konsisten, menyuarakan atau mengajak anak-anak muda lainnya khususnya juga untuk mau literate kalau kata mudah liya. Dan juga mau loyal juga terhadap sejarah khususnya KAA. Oke, untuk konsisten dalam hal literasi kayak gitu kan. Kita juga ada sering melakukan kegiatan, karena mungkin gini ya, ketika kita membaca sendirian itu agak membosankan. Tapi di sini tuh di Sahabat Museum tuh ada yang namanya tuh sistem tadarusan buku. Tadarusan buku? Iya, jadi membacanya bersama-sama. Misalnya aku satu bab, dadah satu bab. Oh gitu? Jadi kita nanti menjelaskan per bab kayak gitu gitu intinya bagaimana. Jadi kita paham maksud isi satu buku itu kayak gitu. Itu sih yang sering dilakukan Sahabat Museum untuk tidak bosan dengan literasi gitu. Salah satu caranya tuh kayak gitu gitu, biar gak bosan gitu membaca kayak gitu. Buku apa aja yang dibaca? Untuk sampai sekarang ini yang sering dibaca gitu ya, diulang-ulang gitu. The Bandung Connection. Apa? The Bandung Connection. Itu tentang apa? Tentang sejarah KAA-nya itu gitu. Jadi bisa dibilang itu tuh sebagai langkah awal kita lah untuk memahami tentang sejarah KAA-nya. Kayak gitu gitu. Di dasari dulu gitu ya, dengan literasi Bandungnya itu sendiri gitu ya, khususnya konferensi Asia Afrika. Cuman memang yang menarik mungkin ini yang tadi sempat disinggung adalah jadi daya tarik tersendiri belajar public speaking dan lain sebagainya. Salah satunya diambilkan melalui tadi, kegiatan-kegiatan berupa seperti itu? Iya, seperti itu dengan kayak misalnya contoh itu bersama dengan Asia Afrika Reading Club. Terus untuk lebih spesifik tadi yang akan bilang public speaking itu ada namanya club yang announcer, dimana mereka mempelajari bagaimana public speaking kayak gini kita, terus kayak siaran juga di radio bagaimana mereka kayak gitu, bagaimana nge-MC. Kekurangan pembicara nggak? Ya gitu, gitu. Ya gitu ya, oke. Ya itulah kegiatan-kegiatan positif ya, Lennyah. Yang berada di sahabat musim nggak? Ya jadi ada banyak daya tarik untuk bagaimana mengajak generasi muda dengan cara yang lain. Betul, ajak anak muda gitu ya. Betul, betul. Karena kalau ngomongin belajar, ngomongin balik lagi ya, mempelajari sejarah, kalau tidak kita sekreatif mungkin mengemasnya ya Kang Rifki ya. Jadi Kang Rifki dan teman-teman itu punya tugas yang cukup harus berat nih, karena harus sekreatif mungkin, supaya mereka memang mau tertarik ya. Mudah-mudahan tahun demi tahunnya membernya nambah terus. Amin. Yaudah deh, Lennyah, kita akan break lagi dan kita akan kembali dihibur oleh tim kesenian RRI Bandung. Terima kasih telah menonton. 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 Menonton. Terima kasih telah 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 menonton. menonton. Terima kasih telah 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 menonton. kami terapkan dan apa tentunya sarana prasarana juga harus kami siapkan begitu ya jadi memang dengan normal baru seperti itu. Berbagai relaksasi dari pemerintah kan diberikan ya Bu ya kalau untuk sektor pariwisata atau area-area publik lainnya, museum belum? Sampai saat ini di seluruh kota Bandung saya kira masih tutup ya museum ya tapi bisa hal itu saya kira bisa kita bicarakan lagi dengan pemerintah setempat ya setidaknya sebelum kami melangkah ke sana tentunya kami harus bisa menunjukkan bahwa kami siap dengan penerapan protokol kesehatan begitu karena memang kami juga tidak ingin semangat kami sama sebenarnya ingin pandemi ini segera berlalu begitu ya sehingga apapun langkah yang kami lakukan nanti tentunya tidak akan mengubah semangat itu begitu. Baik ini kalau misalkan dari sahabat KA ya hal-hal apa aja ajakan-ajakan apa yang dilakukan kepada anak muda menjelang nanti akan diuji cobakannya kalau misalkan sudah mendekati akan dibukanya museum konferensi Asia Afrika ini? Mungkin kita lebih fokus bagaimana kita melakukan dulu kelas pembekalan secara tata buka di sini ya karena dari sahabat museum itu ada namanya kelas pembekalan ketika ini sudah dibuka berarti kita juga sudah bisa berkegiatan di sini kan dari sahabat museum secara utuh kayak gitu karena selama pandemi ini ketika ada nih si virus COVID-19 itu kita agak shock gitu kan sempat terhenti beberapa kegiatan tapi namanya yang isinya anak-anak muda pasti sering ngulik apa-apa jadi udah bisa menyiasati itu dengan kita kayak kelas pembekalan atau apapun itu melalui Zoom meeting atau apa kayak gitu gitu melalui Instagram live kayak gitu gitu jadi nanti ketikapun misalnya museum bisa dibuka kembali pasti dilibatkan juga budahlia dan harus ready gitu ya kesiapannya memastikan progresnya ketat kesiapannya semua dijalankan seperti itu ya Lan ya jadi ini masih menunggu komando tentunya peraturannya seperti apa meskipun masyarakat sudah teriak-teriak kapan dibuka kapan dibuka gitu ya kangen dengan museum ini kalau tadi bulan literasi jadi nambah nih durasinya sebulan ada juga kegiatan-kegiatan yang justru lahirnya di masa pandemi nih dari sahabat museum? tentunya dengan ada yang unik sih dari kegiatan karena dari sahabat museum itu sering menyelenggarakan kegiatan rutin namanya itu Bandung Historical Study Game BHSG ya kalau disingkatnya itu biasanya kan kita kegiatan tuh banyak nih warga Bandung ikut gitu kita keliling-keliling museum-museum di Bandung gitu kayak napak tilas kayak gitu tapi untuk tahun sekarang kemarin bulan kemarin itu baru dilakukan secara virtual dan itu yang menariknya tidak hanya warga Bandung aja tapi dari Sabang sampai Merauke itu ada mereka secara virtual mengikuti Bandung Historical Study Game itu kayak gitu itu kayak gimana sih? jadi kayak mereka tuh karena kalau secara offline biasanya kita keliling-keliling museum-museum di Bandung itu memukulkan klu kayak quiz game kayak gitu nanti diumumkan pemenangnya tapi dengan virtual mereka tuh melalui virtual museum yang ada di museumnya jadi mereka seperti berkunjung ke museum KAA tapi melalui virtual gitu ya terus mengumpulkan klu-klu salah ya satu lagi apa ada lima gitu jadi yang tapi memang baru terbatas museum-museum yang memang sudah memiliki virtual tour virtual tournya itu tiap hari dibuka? enggak itu hanya satu kali kegiatan saja waktu itu oh BHSG sampai berapa tuh yang ikut? 300 peserta langsung virtual barengan semuanya oh Fera udah pernah nyoba lihat secara virtualnya enggak? belum lah sebenarnya rangkuman seluruh kegiatan-kegiatan sahabat museum ataupun pihak museum itu ada di youtubenya museum KAA apa tuh akun youtubenya? Asia Africa Museum soalnya temen di sebelah saya ini youtuber oh iya Fera tadi kan sempat nih ngobrol-ngobrol ya kebetulan ada pemenang saya nanya emang virtualnya kayak gimana? dia lihatin kita kayak Google Street gitu jadi kita bisa lihat situasi dan nanti ada pemandunya gitu tapi tadi juga ada games-gamesnya katanya ya? ada klu-kluenya? iya klu-kluenya bagaimana ketika mereka memasuki sebuah view atau posisi ini mereka terus membaca deskripsi di museum itu nah itu tuh ada klu-klu kuisnya itu disitu kayak gitu berarti ada hadiahnya? ada oh waktu itu ada langsung dari pengelola hadiahnya? iya dari pihak panditia dan dari sponsor juga ada kayak gitu oke itu yang menjadikan menarik ya akhirnya mereka ikutan iya biasanya kan kita sini di kota Bandung keling kota Bandung gitu kan biasanya tapi ini baru pertama kali virtual kayak gitu kalau sebelum pandemi masuk museum bayar gak sih Bu? enggak kalau di sini gratis ya gratis ya kalau di museum KA ini gratis kami tidak kalau sebelum pandemi biasanya berapa perharinya pengunjung? kalau dulu banyak ya karena kan banyak rombongan yang datang tuh berapa bis gitu dari sekolah misalnya jadi ya mungkin kalau dulu sebelum pandemi ya bisa 500 juga mungkin ada ya kalau pas lagi ada rombongan sekolah atau ini nah kalau memang kondisi apa sejak pandemi ini memang kami lebih mengedepankan virtual tour ya meskipun sebenarnya kami pun selama pandemi ini masih juga menerima kunjungan fisik tetapi sangat-sangat terbatas oh masih? sebenarnya masih karena syaratnya Bu? kami ini kan kalau MKA ini rutin juga dikunjungi oleh orang-orang asing ya jadi dari kedutaan-kedutaan asing yang mereka sedang ada kegiatan di Bandung biasanya mereka akan selalu mampir ke museum ini seperti itu dan terakhir kemarin juga ada Dubes Bangladesh yang di Jakarta juga datang ke sini dan memang untuk sekarang untuk yang fisik ini masih by appointment ya jadi dari email begitu dari email mengajukan ya betul mengajukan tapi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kami sudah bisa membuka lagi ya nanti akan ada reservasinya itu by online seperti itu oke aduh Kang Rifqi dan Budahlia seru ngobrolnya tapi waktu membatasi kita jadi kita akan langsung saja dari Kang Rifqi dulu ya Lani ya boleh boleh dengan semangat 45 yang dimiliki teman-teman SMKAA apa yang paling pengen dikasih tahu sama anak muda di luar sana nih kalau bicara sejarah oke kalau mengenai bagaimana penyampaian untuk anak muda gitu jangan pernah apa sih kayak berhenti untuk belajar aja sih kayak gitu belajar hal-hal baru kayak gitu dan ya jangan sekali lagi merupakan sejarah asik kalau nanya Kang Rifqi dan teman-temannya kayaknya kalau ngomongin KAA udah langsung ngolotok kayaknya di kepalanya hatam gitu tiap hari bedah bukunya KAA banyak kajian-kajian dan tadi menghatamkan iya tadarus tadarus buku terakhir dari Bu Kepala Museum KAA Budahlia apa yang paling ingin disampaikan nih sebagai Kepala Museum KAA yang sedari bertugas di sini belum pernah karena sudah pandemi ya jadi belum pernah menerima langsung fisik pengunjung ke sini gitu apa yang paling ingin disampaikan tentunya tetap ya kami berharap museum ini bisa buka lagi itu udah pasti karena tetap bagaimanapun akan berbeda ya orang datang langsung gitu ke sini dengan secara virtual tetapi bukan berarti kami apa namanya kami mengurangi nilai dari pelayanan secara virtual karena banyak juga kelebihan-kelebihan yang yang bisa kita dapatkan secara virtual itu karena bisa merambah ke audiens yang lebih luas sampai ke luar negeri bahkan nah itu mungkin pertama tetap harapan saya mudah-mudahan museum ini bisa buka kembali dan bisa menerima pengunjung secara amin dan juga tentunya satu lagi ya sama dengan Kang Rifqi bahwa sekarang ini museum bukan lagi sesuatu yang tua sesuatu yang gak populer untuk anak muda banyak anak muda yang bisa belajar dari museum baik Vera sebelum di akhir perbincangan kita ini kalau tadi sempat di apa di share juga berbagai kegiatan-kegiatannya kita juga akan melihat bagaimana kegiatan dari rangkaian bulan literasi Asia Afrika 2021 yaitu kegiatan pakan literasi disabilitas ini dia liputannya pendengar dan pemirsa RR Inet itu dia tadi telah kita tampilkan video liputan pekan atau bulan ya bulan literasi di pekan disabilitas tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk dua narasumber kita dan berbicara museum ini menjadi cermin identitas suatu bangsa dan inspirasi bagi masyarakatnya museum dapat berperan serta secara penuh untuk mengkomunikasikan secara efektif pengaruh peradaban manusia bagi ekosistem museum perlu merefleksikan diri sebagai tempat yang menggambarkan pusat penelitian pusat multimedia dan juga pusat pendidikan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan masyarakatnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari museum yang dimilikinya kami juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Ibu Dahlia Kusuma Dewi SOS MSN selalu Kepala Museum Konferensi Asia Afrika dan juga hadirnya Kang Rifki Taufikur Rahman dari Universitas Indonesia Membangun ini tentunya sudah banyak memberikan pencerahan wawasan bagi semua orang khusus juga anak-anak muda nih Vera ya dan tentunya menutup obrolan budaya RRNet pada malam hari ini kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-211 Kota Bandung tercinta 25 September 2021 Kota Bandung, Kota Sejarah, Kota Lahirnya Konferensi Asia Afrika dan tentunya sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika Selamat malam, sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasihavili Terima kasihavere Zain Perkhead Jangan terima kasihavere Beker lo wangi kembang nyambuang Bandung kota kenang Kamasyur pusir budaya cucu lo Paris Panjama Paris, Indonesia kau cucu kau memparah mancanakan Kain danohan lu ayat di kota pengandung nyurit-nyurit sebuah Bersih indah suka betah kumanina kumanina Bantu negara kota kembang kota indah kota midah para jauh Belayut malayut hak pening kembang katasnya kota bandung dipikirkan Dari Bandung pak cucunya Dari Bandung pak kerenang Hei, hayu orang dukung di cucu Sangkan Bandung jadi nanju Terima kasih telah menonton! Musik Dari sebandung panima Dari pandung pangimpungan Bekar wawang kerang nyambuan Bandung kota kenangan Musik Kau masyur puse budaya Cucu Paris Panjawa Paris Indonesia Kacucu Kaung para manca negara Musik Keindahan Paswapa Kau masyur puse Sambung Musik Kau masyur puse Bandung Lalu Kau masyur puse Kau masyur puse Kau masyur puse Kau masyur puse Aku minggu kembang ke atas nama Kota pandu hidup di kelahanku